Intro Sementara itu ribuan pelajar SMA dan SMK Sekota Madiun memeriahkan Jalan Sehat bareng Pak Wali pada Jumat pagi. Event ini juga menjadi ajang sosialisasi gempur rokok ilegal oleh Pemkot Madiun dan Bea Cukai setempat. Intro Hai pemerintah Jalapos TV, senang sekali saya sekarang sedang berada di Taman Wisatang Rowo Bening Kota Madiun dimana untuk hari ini ada event sosialisasi perundang-undangan tentang Cukai sekaligus Jalan Sehat bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun. Banyak sekali keseruan yang ada di acara ini, seperti apa keseruannya? Langsung aja, ini dia. Beginilah keseruan ribuan pelajar anggota permuka gugus depan Sekota Madiun dalam mengikuti Jalan Sehat bareng Pak Wali di Rowo Bening Edu Park pada Jumat pagi. Tak kurang dari 2.500 pelajar ini seru-seruan mengikuti kegiatan Jalan Sehat hingga usai. Event ini digelar dalam rangka memeriahkan hut kemerdekaan ke-78 RI sekaligus merayakan hut ke-62 pramuka. Usai senang bersama, Wali Kota Madiun berkesempatan memberangkatkan Jalan Sehat yang diikuti para pelajar. Semua tampak antusias dalam mengikuti Jalan Sehat ini. Yang menarik, Wali Kota juga memberi challenge kepada para pelajar. Siapa yang bisa mengumpulkan sampah terbanyak ketika Jalan Sehat akan diberi hadiah menarik. Usai Jalan Sehat, ribuan pelajar disuguhkan dengan hiburan musik. Sambil menikmati hiburan, mereka menyantap sarapan nasi pecel gratis yang disediakan para pelaku UMKM lokal. Peserta lalu diedukasi mengenai ketentuan soal cukai. Ini dilakukan supaya para pelajar ikut mensukseskan gerakan gempur rokok ilegal. Penjelasan mengenai gempur rokok ilegal diberikan oleh kantor biaya cukai bersama Satpol PP, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, serta TNI. Tentunya karena ini untuk adik-adik pelajar ya, materi yang kami sampaikan agak lebih umum dari biasanya. Tadi yang kita sampaikan terkait dengan peran teman-teman adik-adik pelajar ini, kalau melihat adanya rokok ilegal, ya memang untuk menghubungi kami ya di nomor 0811, 3010, 3000. Itu untuk nomor pengaduan biaya cukai Madiun. Karena peran serta masyarakat, adik-adik ini juga kita sangat perlukan mengingat luasnya wilayah pengawasan di KPPC Madiun ini ya, dan keterbadan cuma SDM kami. Jadi sangat membutuhkan peran dari masyarakat dan adik-adik pelajar ini. Para pelajar dibekali edukasi terkait cara mengenali rokok ilegal. Di antaranya yang tidak berpita cukai, memiliki pita tapi palsu, berbeda, ataupun bekas. Seluruh peserta juga diedukasi mengenai sanksi berat jika kedapatan membeli, menjual, atau mengedarkan rokok ilegal. Sehingga pada event ini, kita dari Satu Abubi dan Kampar, mengatakan event untuk mengumpulkan teman-teman semuanya dari amkita-amkita, khususnya penegak, dalam amkita SMA, untuk diberikan sosialisasi tentang rokok ilegal. Jadi bagaimana mereka mengenali sehingga apabila dia tahu ada peredaran itu, sehingga bisa melakukan penegak. Karena rata-rata anak-anak itu sekarang kan sering nongkrong dan sebagainya. Sehingga apabila tahu ada rokok ilegal di tempat dia, mungkin tak bisa berpikul dengan temannya, bisa melaporkan kami. Ini sasaran kami yang untuk para anak sekolah. Harapan kami dari anak sekolah tidak merokok. Tapi kalau menemukan ada rokok ilegal, silakan untuk melakukan rokok. Kita dari Satu Abubi maupun ke kantor, dia juga yang terutama kami. Edukasi mengenai gempu rokok ilegal ini dikemas secara menarik, sehingga membuat seluruh pelajar antusias dan merasa gembira. Wali kota Madiun Maidi yang sedari awal hingga akhir mengikuti event ini mengapresiasi semangat seluruh pelajar. Orang nomor satu di kota Madiun ini juga mengundi langsung seluruh hadiah untuk para peserta bersama ibu wali kota Yuni Setiawati Maidi dan para jajaran. Dalam event ini terdapat berbagai doorprice menarik yang diundi langsung oleh wali kota, seperti 8 unit sepeda gunung dan 3 unit sepeda listrik, serta sejumlah barang elektronik. Seperti ini harus ada yang berlaku, perdika belajar itu harus kadang-kadang ada kenapa yang diimplementasi, sampaikan, usaha nyanyi, keberanian, kegemas, itu harus seperti ini. Maka, kalau disini harus ada teman-teman mengapresiasi menyampaikan apa itu hebat. Itu harapannya buat teman-teman? Karena kita anak-anak ini semuanya untuk menyebut jenayah simas, SDM, harus sedar. IT harus kita kuasai. Melihat kemeriahan Jalan Sehat bareng Pak Wali, para pelajar dan masyarakat yang terlibat berharap bahwa event ini terus digelam. Salam Pramuka dan mari gempu rokok ilegal bersama. Untuk seluruh pelajar anggota Pramuka Gugus Depan Kota Madiun, you guys successfully rock it! Terima kasih telah menonton!